Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat segera ditangani oleh Kejaksaan Agung. Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir C, berharap Kejaksaan Agung berani menahan Putri Candrawati, istri Ferdisambo. Seperti diketahui, di antara para tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir C, hanya Putri Candrawati yang hingga kini belum ditahan. Kamarudin mengatakan, Jaksa Agung belum menerima doa dari tersangka kasus pembunuhan Brigadir C. Ada pun doa yang dimaksud Kamarudin ialah singkatan dari dorongan amplop atau suap. Lebih lanjut, ia menduga tak kunjung ditahannya istri Irjen Ferdisambo ini karena ada sandera menyandra dibaliknya. Lebih lanjut, Kamarudin menyebutkan kekuatan dan kewenangan yang dimiliki Ferdisambo cukup besar. Ferdisambo bahkan kabarnya bisa mempergunakan kewenangannya untuk mengendalikan lembaga lain. Dalam hal ini terbukti banyak oknum polisi lain yang juga ikut terseret kasus pembunuhan berencana ini. Sehingga membuat jalannya penyidik lambat dalam mengungkap kasus. Tak hanya itu, meski banding Ferdisambo ditolak, ia tetap berupaya untuk melakukan seribu satu cara untuk meringankan hukumannya. Sebagaimana diketahui, sidang banding Ferdisambo atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat ditolak oleh Majelis Sidang Kode Etik dan Profesi Polri pada Senin 19 September. Merespons hal itu, Ferdisambo akan menggugat Polri soal pemecatan tidak dengan hormat yang diterimanya sebagai anggota Polri. Gugatan itu akan didaftarkan ke pengadilan tata usaha negara. Kuasa hukum keluarga Ferdisambo, yakni Arman Hanis, mengatakan pihaknya akan menyiapkan langkah hukum selanjutnya. Menanggapi hal itu, Kadif Humas Polri, Irjen Deddy Prasetyo mengatakan gugatan Ferdisambo ke PT UN merupakan haknya. Kendati demikian, Deddy mengingatkan bahwa PT DH merupakan keputusan final dan mengikat. Menurut Deddy, sejatinya sudah tidak ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan oleh Ferdisambo. Meski Ferdisambo sudah dipecat dari Polri, namun tim kuasa hukum Brigadir J, yakni Martin Lucas, masih tetap waspada. Sebab pihaknya meyakini Ferdisambo masih memiliki koneksi dan uang yang banyak yang dapat membantunya untuk menangani kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Apalagi jumlah nilai uang yang ditransfer Isti Ferdisambo Putri Candrawati ke rekening ajudan untuk urusan dapur cukup besar. Sebagaimana diketahui, Putri Candrawati pernah mentransfer uang ratusan juta rupiah hanya untuk keperluan dua dapur di rumahnya yang berada di Magelang dan Jakarta. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!